Soal untuk nomor 26 The purpose of the text above is to A. Explain how floods and landslides happen B. Persuade readers to be more aware of the current season C. Inform readers that there is a disaster in Riau D. Talk about the geographical condition of Riau province A. To explain how the government provides aids to the victims Pembahasan soal nomor 26 Pertanyaannya adalah Apakah tujuan dari teks tersebut? Teks tersebut adalah teks berita atau news item Ingat bahwa tujuan dari teks news item adalah untuk Menginformasikan kepada pembaca tentang berita penting pada saat itu Atau To inform readers about the newsworthy event of the day Tujuan teks pada soal adalah untuk Menginformasikan kepada pembaca Tentang hal penting yang terjadi pada saat itu Dalam hal ini informasi yang disampaikan adalah Tentang bencana yang terjadi di Riau Jawabannya adalah C. Inform readers that there is a disaster in Riau Soal untuk nomor 27 Which of the following statement is not true according to the text? A. The disasters happen in Kepuntinggi, Pangkalan Kapas, Lubuk Linggau, and Tanjung Permai B. Almost 3,000 families are still isolated in 4 sub-districts C. Nuzul Azlas is the head of Kampar Kiri Hulu District D. The people in the damaged area suffered from hunger E. Right now, Rio Provincial Administration still cannot send logistical aid Pembahasan soal nomor 27 Pertanyaannya adalah Pernyataan manakah yang tidak sesuai isi teks Perhatikan kalimat pertama pada teks yang berbunyi At least 3,000 families in 4 sub-districts in Kampar Kiri Hulu District Kampar Rai Cinsi, Riau Are still isolated in their neighborhoods Yang perlu ditekankan adalah penggunaan kata At least 3,000 families Yang berarti paling sedikit 3,000 keluarga Berdasarkan kalimat tersebut, kita tahu bahwa pernyataan pada opsi A tidaklah benar Pernyataan tersebut menggunakan kata Almost 3,000 families Atau Hampir 3,000 keluarga Jawabannya adalah A. Almost 3,000 families are still isolated in 4 sub-districts Soal untuk nomor 28 The word to do can be replaced by A. For B. Related to C. Recording D. Because of A. But Pembahasan soal nomor 28 Pertanyaannya adalah Apakah persamaan kata Jutu? Kata Jutu memiliki makna yang sama dengan Because of Yaitu Dikarenakan oleh Kalimat pada soal yang berbunyi Syarifuddin, head of Riau Social Affairs Agency Said the administration could not yet send logistical aid due to transportation challenges Memiliki arti Syarifuddin, kepala urusan dinas sosial Riau Mengatakan pemerintah belum bisa mengirim bantuan logistik Dikarenakan oleh kesulitan transportasi Jawabannya adalah D. Because of Soal untuk nomor 29 The main purpose of the text is to inform readers that A. WhatsApp was just launched B. There is a new mobile messaging application C. WhatsApp subscription is free D. WhatsApp is acquired by Facebook A. WhatsApp charge users $1 a year Pembahasan soal nomor 29 Pertanyaannya adalah Apakah tujuan text tersebut? Perhatikan kalimat pertama yang berbunyi Y. WhatsApp plans to drop its annual subscription fee as it looks for other ways to make up for the lost revenue Yang berarti WhatsApp berencana untuk menghilangkan biaya berlangganan tahunan karena mencari cara lain untuk menebus hilangnya pendapatan Kalimat pertama dalam sebuah teks berita memberikan clue tentang apa isi berita tersebut Jadi, tujuan teks berita tersebut adalah untuk Menginformasikan kepada pembaca bahwa tidak ada biaya untuk berlangganan WhatsApp atau gratis Jawabannya adalah C. WhatsApp subscription is free Soal untuk nomor 30 Based on the text, Reuters seems to be A. Mobile messaging application B. City C. Researcher D. Chief executive E. Newspaper Pembahasan soal nomor 30 Pertanyaannya adalah Kira-kira apa atau siapakah Reuters? Perhatikan kalimat-kalimat yang menggunakan kata Reuters Kalimat-kalimat tersebut diakhiri dengan tulisan According to Reuters Yang berarti Berdasarkan Reuters Dan Reuters report Yang berarti Reuters melaporkan Berdasarkan kalimat tersebut bisa diketahui bahwa Reuters adalah Nama surat kabar atau newspaper Jawabannya adalah E. Newspaper Soal untuk nomor 31 The word unveiled In the last sentence is closest in meaning to A. Launched B. Covered C. Designed D. Needed E. Chose Pembahasan soal nomor 31 Pertanyaannya adalah Apakah pertamaan kata unveiled pada kalimat yang berbunyi? Last year, the company unveiled a new browser-based desktop chat Kata unveiled memiliki makna yang sama dengan launch Yaitu meluncurkan Kalimat pada teks akan bermakna Tahun lalu, perusahaan meluncurkan opsi chat yang berbasis desktop Jawabannya adalah A. Launched Terima kasih telah menonton!